Kapolda Kepri pimpin upacara Hat Korps Brimok Polri ke-72. Kapolda Kepri Irjen Pol Sambudi Gusdian memimpin upacara peringatan Hat Korps Brimok Polri ke-72 2017. Di Mako Brimok Polda Kepri Selasa, tanggal 14 bulan 11 tahun 2017, pukul 8 WIB. Kapolda Kepri Irjen Polder Sambudi Gusdian menyampaikan, Korps Brimok Polri adalah satuan elite kepolisian yang telah berkontribusi. Aktif bagi negara Indonesia semenjak masa perjuangan kemerdekaan. Keberadaannya tak bisa lepas dari sejarah berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa penjajahan Jepang, Brimok dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keisatsukai. Sebuah satuan pasukan berkemampuan militer yang terlatih, berdisiplin tinggi, dan terorganisir dengan sangat baik. Pasukan inilah cikal bakal Brimok. Pasca kekala, Han Jepang pada sekutu ditandai dengan kemerdekaan RI. Pasukan ini berganti nama menjadi Mobile Brigade atas inisiatif Wakapolri saat itu Komisaris Polisi Tingkat 1 Sumarto, Tutur Sambudi Gusdian, S. Aat memimpin Hat Korps Brimok ke-72 di Mako Brimok, Selasa, tanggal 14 bulan 11 tahun 2017. Kapolda melanjutkan, pada 14 November 1961, Presiden RI. Soekarno menganugerahkan penghargaan berupa Nugraha Cakantiyana Utama. Sebagai penghargaan tertinggi pemerintah atas pengabdian Mobile Brigade menumpas pemberontak, citra baik Polri terus ditingkatkan Brimok melalui perannya mengatasi kejahatan berintensitas tinggi. Pelayanan kepolisian di banyak medan penugasan, tuturnya. Sejalan dengan tema peringatan Hat ke-72 Korps Brimok Polri tahun 2017, yakni dengan semangat sinergitas, Korps Brimok Polri mewujudkan promoter. Untuk meraih kepercayaan masyarakat, tema ini mengindikasikan peran penting Brimok melalui berbagai kegiatan dan upayanya dalam mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya. Sam melanjutkan, beberapa agenda nasional maupun internasional segera dihadapi, seperti pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak 2018, Imort Bank Annual Meeting 2018 maupun Asian Games 2018. Agenda yang bemelibatkan Brimok dalam pengamanan, diminta saling bahu-membahu satu dengan lainnya. Tunjukkan Brimok satuan yang solid, berintegritas, loyal, dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, tuturnya. Kapolda Kepri pimpin upacara Hat Korps Brimok